Terima kasih Terlihat dalam bahasa Arab Waktu beliau akan meninggal dunia Beliau mengatakan kepada Sesungguhnya mati itu punya sakarat Apa itu sakarat? Bukan sakit Sering orang gambarkan sakit Sakarat itu adalah detik-detik yang menegangkan Pada saat orang nunggu Karena tidak tahu kapan datang Itu yang dimaksud dengan sakarat Kalau dalam bahasa Arab Artinya kita tidak tahu kira-kira kapan Malekatmu dari sisi mana rumah kita Yang kita lihat datang Tapi bukan dia merasakan sakit Karena kita lihat misalnya Sabta Nabi SAW yang lain Orang beriman itu Kalau meninggal Dia tidak merasakan keluarnya ruhnya Kecuali seperti gigitan semut Misal Ada hadis lain juga yang berbunyi Kalau orang beriman meninggal dunia Ruhnya akan keluar Lebih mudah daripada air dari mulut kendi Makanya bila r.a.w. itu ditanya Bagaimana pendapat anda Pada saat anda hadapin kematian Dia mengatakan Merhaban bil maut Selamat datang kematian itu Karena dia tahu itu tidak ada sesuatu yang menyakitkan Bagi orang beriman Jadi kata kuncinya disitu Apalagi yang masih syahid bang ya Tidak merasakan sakit Dan memang ada hadis Nabi Ini sedikit saya tutup dengan ini Hadis Nabi SAW ini Pernah beliau mengatakan Siapa yang rindu Siapa yang rindu bertemu dengan Allah Allah akan rindu bertemu dengannya Dan siapa yang benci bertemu dengan Allah Allah akan benci bertemu dengannya Lalu jadi berat semua Hadis ini menjadi memberatkan Perasaan para sahabat Sampai akhirnya Mereka ketakutan sekali Lalu Aisyah membuka Pembicaraan dengan Nabi SAW Dalam hadis Bukhari Muslim Ya Rasulullah Siapa diantara kami yang tidak takut mati Siapa diantara kami yang tidak takut mati Apakah berarti kalau kami takut mati Itu berarti kami benci bertemu dengan Allah Lalu Nabi SAW memberikan jawaban berita gembira buat kita Beliau mengatakan Bukan begitu Hai Aisyah Kalau orang beriman akan meninggal dunia Sebelum meninggal Sebelum dicabut ruhnya Beberapa saat Allahu'alam itu berapa detik Berapa menit Atau Tapi yang jelas Sebelum malaikat mut mencabut Ruh diri ubun-ubun kepalanya Maka Allah turunkan malaikat Tadi ayat yang dibaca Oleh Ustaz Arifin Masalah Turun kepada mereka malaikat Ini bukan malaikat maut Tapi malaikat-malaikat yang membawa berita gembira Sebelum dia meninggal Diperlihatkan semua amal solehnya Ini sholat kamu yang diterima Ini puasa kamu Ini bakti orang tua Ini semuanya Ibadah-ibadah itu diperlihatkan Maka dia sangat gembira Gitu kan Pada saat itu malaikat mut datang mencabut ruhnya Sehingga dia tidak peduli lagi dengan masalah ruh keluar Jadi tidak peduli oleh malaikat busyrah Ya malaikat itu turun membawa berita gembira Ini sabda Nabi SAW Maka dia sangat rindu bertemu dengan Allah Karena ingin mendapatkan apa yang Allah janjikan Maka jadi kecil Masalah ruh itu keluar Gitu kan bagi dia Maka Allah pun rindu bertemu dengannya Tapi sebaliknya Kalau orang fasik Muslim tapi banyak maksid Dan orang kafir Kasuistiknya adalah Dia akan diperlihatkan amal-amal buruknya Ini zina kamu Ini bohong kamu Ini riba kamu Semua diperlihatkan Dan dia tahu ancamannya apa Hukumannya apa Maka dia pun ketakutan Maka dia benci bertemu dengan Allah Allah juga benci bertemu dengannya Makanya dia rasakan sakitnya maut itu Karena diikuti dengan ketakutan-ketakutan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih